Intro Oke baik pemirsa CBTV News Kembali bersama dengan kami dalam program spesial kami Ngopi Bareng Ngobrol Pintar Hari ini di program spesial bertepatan dengan Dalam rangka acara Har Hupnas Tahun 2021 yang ke-50 Hari ini kami berkesempatan bisa mengunjungi Otoritas Kesabandaran kelas 4 Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Proboligo Jawa Timur Bersama dengan kami hari ini adalah Kepala Sabandar Pelabuhan kelas 4 Kota Proboligo Kita coba berbincang-bincang dengan beliau hari ini Seperti apa saja kegiatan dalam rangkaian setiap harinya Oke baik Apa kabar ini Pak? Terima kasih selamat pagi CB News Bisa memperkenalkan diri sedikit Pak Biar warga Proboligo mungkin bisa mengenal Terima kasih selamat pagi Pemirsa CB News Tercinta Dimana pun ada berada Saya Sebu Fakur Roman Kebetulan saat ini menjabat sebagai Kepala Kesabandaran dan Otoritas Tabuhan kelas 4 Proboligo di Tanjung Tembaga Terima kasih buat kesempatannya hari ini kita bisa bincang-bincang ringan sedikit ya Seputar tentang Otoritas Kesabandaran Pelabuhan Tanjung Tembaga Proboligo Tadi waktu kita masuk dari sana ada sebuah panduk yang ada slogannya Bergerak Harmonikan Indonesia Tema Harpunas tahun 2021 ini adalah Bergerak Harmonikan Indonesia Sekarang ini Waktunya kita Generasi muda dan siapapun yang punya semangat untuk memuat Indonesia harus bergerak Pak Harus berpikir dinamis bahwa Perubahan itu harus segera dilakukan terkait Pelayanan terutama terhadap masyarakat dan juga pake jasa yang khususnya menggunakan Kegiatan di Pelabuhan Proboligo Baik Pak Kepala Sabandar Pelabuhan Proboligo Tanjung Tembaga ini kalau dalam sejarah Sejak zaman Belanda ini kayaknya sudah terkenal ini ya Sebagai salah satu apa namanya Transportasi untuk mengangkut ya kalau kita baca tentang sejarah hasil tembako dan seterusnya sampai ke Belanda Di era digital seperti gini perubahan apa saja ya Dari zaman ke zaman Sekarang di kepemimpinan Bapak Seperti apa kira-kira Terima kasih CB News Kita ketika bersama Pelabuhan Tanjung Tembaga Selah satu pelabuhan di wilayah timur Di wilayah tapakuda bagian barat Ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat luar biasa Karena mendukung industri di Jember dan Pasuruan Di Puker ada semen Puker dan di Pasuruan Yang kita lalu bersama disini adalah ada PIR Pak ya Jadi keberadaan Tanjung Tembaga ini sangat mendukung kegiatan mereka dan Harapan kami harapan saya bisa memberi nilai ekonomi yang lebih terhadap masyarakat Dan sekitarnya Di era digital sesi ini tentu saja kami harus memberikan layanan yang Akuntabel, transparan dan Mengutamakan layanan dengan menerapkan asas lima citra manusia perhubungan Salah satunya itu Menjamin ada keselamatan Keselamatan pelayaran Jadi ini yang kita tekankan disini bahwa Kegiatan keselamatan pelayaran harus Menghadapkan aspek keselamatan keamanan pelayaran Juga perlindungan lingkungan maritim Itu Pak Baik Selama ini kita melihat pelabuhan Tanjung Tembaga ini Salah satu Salah satu ya Salah satunya disini adalah Pelabuhan pelayaran rakyat ya Artinya Banyak kapal dari Indonesia Timur ini ya Yang berlabuh disini Kita kepingin tahu saja ini Tadi bicara tentang keselamatannya Itu bagaimana cara sosialisasinya Kepada kapal-kapal yang bersandar di Tanjung Tembaga Kebetulan kita ini ada dua BUB Pak Si Binyus Pemerintah si Binyus semuanya Bahwa salah satu Tanjung Tembaga ini mempunyai dua BUB Yaitu beran usaha pelabuhan yang dikelola pelindung Dan beran usaha pelabuhan yang dikelola oleh DABN Yang merupakan salah satu BUMD kebanggaan Provinsi Jawa Timur Dua kapal ini mempunyai Pangsa atau maket yang berbeda Karena melihat kondisi geografis pelabuhan Pak Kalau Tanjung Tembaga yang dikelola oleh BUB PT Belindo ini karena masuk kolam Tentu terbatasan kedalaman dan lebar kolamnya Hanya dapat sementara melayani kapal-kapal KLM, kapal terhadap jenis yang terutama dari Timur Di Indonesia Dimana ini memberikan sapi logistik dari Jawa ke Mana ke Papua dan sekitarnya Jadi selama mereka bersinar disini Pak Kita sering mengadukan kunjungan ke kapal-kapal tersebut Ngobrol dengan teman-teman ABK Bahwa bagaimana sih untuk melayakan kapal dengan aman, selamat, dan tidak mengotori laut Itu selalu kita edukasi teman-teman secara informal Pak Dari-dari kita sering ke mana Sekali untuk kapal-kapal KLM Karena nanti akan diterbitkan basic safety training Yang isinya dalamnya adalah pelajaran-pelajaran dan pengetahuan mengenai dasar-dasar selamatan di laut Yang pertama, yang kedua juga kita menggandeng teman-teman dari nelayan sekitar Robolingo Pak Nanti akan diberikan sertifikat Ya betul Pak, saya akan diberikan sertifikat Surat keterang kecakapan Jadi surat kecakapan ini 30-60 mil ini diberikan kepada teman-teman nelayan Dan juga kapal-kapal KLM di bawah AGT 25 atau istri kotor 25 Jadi dalam berbicara ini kita mencoba menyasar teman-teman pelaut tradisional Agar mereka lebih mengerti, lebih memahami dan dibuatkan dengan sertifikat Dan kita sudah mengikuti diklat yang dilakukan oleh lembaga resmi Seperti pelatihan seperti ini juga melibatkan nelayan Iya, masyarakat setempat Pak Sebetulnya saat ini untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada mereka Kita yakin mereka sudah profesional di lapangan Tetapi akan lebih mengerti kalau diberikan refreshing Pak, refreshment agar mereka lebih mengerti lagi Terutama dari teman-teman nelayan Ini nanti yang sekarang ini dilakukan di gedung PPI dan di gedung Grahamina Samudera Grahamina Samudera yang dimana itu sejumlah 102 orang Itu gelombang pertama, Pak nanti ada Ini berapa hari? Mulai kemarin insya Allah sekemis besok sudah selesai Kemudian akan disulun gelombang berikutnya Jadi pada kesempatan ini pula Saya menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian Yang memerlukan diklat sebenarnya masyarakat Berupa pengetahuan basic training dan CSKK Surat terangan kecakapan 30 mil 60 mil Silahkan menghubungi kantor kami Gratis Gratis ya Ya bagi kami menempatkan petugas Menempatkan petugas di terminal penyebrangan Kita sampaikan dan mereka wajib menyampaikan informasi cuaca kepada teman-teman pelaku kapal tradisional itu Agar menunda Menunda keberangkatan apabila kondisi tidak bersahabat Angin kencang kemudian umbak mulai turun Itu kita sampaikan mereka untuk undadu Dan alhamdulillah teman-teman pelaku usaha kapal tradisional sangat memahami hal ini, Pak Demi keselamatan bersama Sangat mendukung kaitan ini Termasuk jumlah penumpang Jumlah penumpang sementara kami batasi maksimal 20, Pak Karena pandemi ini bisa berkurang lagi Tapi kelihatannya dengan PPKM sudah mulai longgar ini Teman-teman kelihatan berusaha sudah mulai Mulai traffic untuk transportasi gili ketapang Sudah mulai agak normal kembali Baik Pak Kepala Sebandar Ini mumpung di lahir kaca ini ya Mungkin ada statement tersendiri buat warga Promolinggo Edukasi tentang Pelabuhan Tanjung Tembaga Yang merupakan salah satu kebanggaan warga Promolinggo Harapan saya dengan adanya Pelabuhan Tanjung Tembaga Terminal baru, Pak Yankis, Terminal baru PTDAPN Dengan adanya kegiatan logistik di pelabuhan Bisa meningkatkan nilai ekonomi di sekitar pelabuhan Yang kedua kami sampaikan bahwa Keselamatan pelayaran bukan tanggung jawab kami saja Keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab kita semuanya, Pak Baik termasuk masyarakat sekitar Kemudian perintah daerah Badan dikelat dan siapapun yang ingin menciptakan keselamatan Menjadi tanggung jawab kita bersama Mungkin ada slogan-slogan tentang pelayanan di keselamatan pelayanan kelas 4? Jadi, satu kata saya, Pak, kita melakukan pelayanan dengan hati Dengan hati ya? Dengan hati pastinya Jadi, kita Ada singkatannya kira-kira hati? Melayani dengan hati itu, kita melayani dengan humble, Pak Dengan mengedepankan layanan yang cepat Tidak bertele-tele, tidak birokrasi, dan tidak memberatkan siapapun Kebetulan untuk mempercepat layanan, Pak Jadi, untuk mengurangi tatap muka Kami meluncurkan aplikasi yang kita bernama Sianti Yaitu sistem Sianti Jadi, sistem pelayanan terintegrasi elektronika Jadi, teman-teman sekalian yang ingin melayani Tinggal di-upload dari HP saja Sudah bisa dilihat di sana minta layanan apa Jasa Kesah Bandaran menjadi di sana semua Jadi, kita melihat tatap muka sehingga nanti Harapan kami, kita bisa masuk ke wilayah BPK Dan pembangunan yona integritas itu yang kami harapkan, Pak Terhadap semua pegawai yang ada di sini Jadi, mohon dukungan kepada teman-teman sekalian Agar ke depannya kita bisa benar-benar Membangun yona integritas di wilayah pelabatan Robolinggo Ini terobosan dari Kementerian Perhubungan Atau di otoritas kelas 4 Robolinggo? Untuk Sianti adalah terobosan dari KSB Kelas Robolinggo Tetapi, aplikasi yang lebih kuat lagi Yang lebih mengintegrasikan semua layanan Baik di UP, BUP maupun di KSOP Insya Allah, bulan depan akan di-launching Yang namanya Inapornet Jadi, layanan yang benar-benar berbasis IT Tidak perlu datang Tetapi, teman-teman pelaku usaha logistik atau pelayaran itu Bisa mengakses dari rumah Dengan menggunakan Android mereka Menuju zona integritas Iya, ini salah satu jalan untuk menuju zona integritas Oke, baik pemirsa Ini yang tadi disampaikan layanan dengan menggunakan aplikasi Artinya, sebuah terobosan baru Yang sedang dilakukan oleh kantor kesabandaran Dan otoritas pelabuhan kelas 4 Robolinggo Biar kita dengar penjelasannya dari Pak Kepala Sabandar sendiri Ini adalah layanan berbasis IT Pak Untuk apa, kita memaksimalkan perkembangan teknologi IT Jadi, memanfaatkan dengan adanya sistem ini Teman-teman pelaku usaha itu tidak perlu datang terburu-buru Apa tadi namanya Pak, aplikasinya? Cianti, sistem pelayanan terintegrasi elektronika Jadi, teman-teman tinggal memasukkan dari Android mereka Atau dari HP pintar mereka Nanti kita terima di sini Pak Nanti mereka, ingin layanan apa? Tinggal tanya di sana ya? Tinggal nanti ada pilihan di dalam itu Pak Coba teman-teman ada pilihannya? Coba ada pilihannya Ini layanan SPB, olahbera, barang berbahaya Ada semua di sini Jadi, teman-teman tinggal melakukan Upload dokumen yang sebagai dokumen perseratan Nanti akan kita teruskan oleh kontor pet di sini Karena kita punya empat layanan Empat layanan di bidang Satu kemampuan sertifikasi Layanan di bidang kesah bandaran Kemudian layanan di bidang Laluntas Angkutan Laut Ini benar-benar menghadapi zona integritas ini ya Pak Insya Allah bisa Bisa untuk Bisa untuk Awal dari Pembangunan zona integritas di wilayah KSB Kelasar Terobolinggo Baik Pak Kepala Sabandar Selamat melayani masyarakat Selamat bertugas Terima kasih CB News kunjungannya Selamat pagi Semoga CB News semakin maju Dan tetap di hati masyarakat Pemirsa Baik pemirsa Demikianlah liputan kami pada pagi hari ini Bersama Otoritas Kesah Bandaran Pelabuhan Kelas 4 Kota Probolinggo Demikianlah liputan kami dari Probolinggo Jawa Timur CB News Untuk kita semua Terima kasih telah menonton